Sempat tertinggal terlebih dahulu, akhirnya pasukan Harimau Selatan berhasil. Pasukan Kedah terkena prank oleh pasukan Harimau Selatan kedua kalinya. Mula-mula, gol pembuka dicipta oleh pasukan Kedah. Tapi selepas itu, pasukan Harimau Selatan mengamuk tak terbendung hingga mencabik-cabik pasukan Kedah dengan skor 4-1. Gol pembuka dari pasukan GDT dicipta oleh Mas Bekson. Kemudian, gol kedua dicipta oleh Mas Safik. Gol ketiga dicipta lagi oleh Mas Safik Ahmad. Dan gol keempat juga dicipta Mas Bekson. Jadi, Mas Bekson dan Mas Safik adalah pencipta gol GDT. Sempat tertinggal terlebih dahulu, akhirnya pasukan Harimau Selatan berhasil memenangkan pertandingan ya. Jadi, skor sekarang masih 3-1. Yaitu, satu gol dicipta oleh Mas Bekson dengan tendangan penalti. Dua gol dicipta oleh Mas Safik Ahmad. Apapun yang hasilnya hari ini, patut kita syukuri. Dan sepak bola saling menyatukan. Tidak usah kecoh-kecoh, walaupun terkoyak. Ya kan? Salam serumpun. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di subscribe, di like, komen. Ini saya mencoba untuk menjadi pengula sepak bola. Bola sepak, ya kan? Walaupun saya agak tergugup-gugup ya. Yang tapi namanya belajar, ya kan? Mudah-mudahan terhibur dengan celotehan saya. Saya di sini sebagai TKI Malaysia. Bekerja di Malaysia. Dan saya berasal dari Jawa. Tuh, ternyata Mas Safik Ahmad mencetak gol lagi. Mantap, Mas Safik Ahmad. Luar biasa. Sekor 3-1. Kedihah semakin tambah. Tambah apa, Mas? Tambah terkoyak, ya. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Yes, mantap sekali golnya. Baru saja beberapa menit, langsung. Mas Safik Ahmad mencetak gol lagi. Luar biasa, Mas Safik Ahmad. Mantap. Semoga makin dalam performa yang sangat bagus, Mas. Wow, ternyata Mas Safik Ahmad mencetak gol. Kan, koyak juga kan akhirnya kedah. Ya, koyak kedua kalinya bang. Jadi, skor 2-1. Alhamdulillah. GDT hari ini menang. Saya sebagai penyokong GDT. Dan saya sebagai TKI di Malaysia. Yang bekerja di Jor saya sungguh sangat bersenang hati. Karena apa? Hari ini tim kesayangan saya dan tim GDT menang 2-1 atas kedah. Akhirnya kedah terkoyak lagi 2-1. Di tempat lawan dan di tempat perlawanan Stadion GDT. Hari Mau Selatan sedang menggaul. Kedah koyak kedah. Akhirnya Johor Barul Taksim menang 2-1. Tapi ini pertandingan belum selesai ya. Alhamdulillahirrohabilalamin. Jadi, harap-harap menambah sepakan gol lagi ya. Dan menambah gol, gol, gol lagi. Ayo Mas Bekson tunjukkan ketajamanmu. Ayo Mas Bekson. Ayo Mas Bekson. Mas Bekson dan Silva. 1-2-3. Ayo, 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 ayo. Ayo Mas Bekson jangan sampai tidak gol ya. 1-2-3. 1-2-3. Maju. Ya, jelap. Gol. Tidak gol. Walaupun sudah digempur habis-habisan oleh pasukan Harimau Selatan. Ternyata pemain kedah masih belum koyak. Bang, koyak itu apa sih? Koyak itu apa ya kalau bahasa sini? Koyak itu apa Mas? Kalah ya? Koyak itu kalah lah. Kalau bagi saya koyak itu bukan bahasa kasar ya. Entah kalau di sini. Koyak itu seperti sobek Mas ya. Oh, terkoyak. Ya, jadi seperti putus atau sobek-sobek gitu loh. Mari kita lanjut melihat permainan Johor Darul Takzin. Ya, abang ini kerja di mana? Saya kerja di Malaysia. Tapi saya berasal dari Jawa. Saya TKI Malaysia. Tapi saya juga pecinta bola. Bola sepak Malaysia. Bola sepak Indonesia. Juga cinta semuanya. Apapun jangan gaduh-gaduh. Kita kan serupun, ya kan? Haduh, kenapa enggak penalti? Kenapa? Sepakan penjuru mudah-mudahan bisa membuahkan gol. Mas Leandro yang menendang ya. Ayo Mas Leandro. Mas Leandro. Ya, ya. Gol. Jadi malam hari ini, Mas Bekson itu terkena kat kuning ya. Hati-hati ya Mas Bekson. Kamu itu takutnya terkena kat merah lagi. Kan nanti tidak boleh bermain lagi. Mas, kamu itu kerja di mana sih? Kok jadi penyokong GDT? Ya, Alhamdulillah. Saya kan kerja di Johor. Saya juga harus menyokong Johor dong. Masa saya kerja di Johor? Tidak mau menyokong Johor? Dan, Johor ini tidak hanya memberi dampak besar terhadap Liga Malaysia. Bahkan, Johor atau GDT atau Pasukan Harimau Selatan ini sungguh sangat memberikan nama di Asia Tenggara. Karena, berkat GDT Asia Tenggara semakin dikenal. Dan sepak bolanya semakin ditakuti oleh seluruh Asia tidak dipandang sebelah mata. Jadi, saat ini keeper kedah masih dalam perawatan. Ayo, Mas. Bangun, bangun, Mas. Jangan mengulur-ngulur waktu, Mas. Ayo, main-main, Mas. Terlalu tinggi sepakanya akhirnya tidak berbuah gul. Waduh, Mas. Itu mau pergi kemana kok nyepaknya seperti itu? Bola dalam penguasaan Pasukan Harimau Selatan. Ya, dioper lagi. Oper, Mas. Oper. Ya, bagus sekali, Mas. Mas Korbiong menerima bola. Mas Korbiong atau Mas Ahyar Rasid, ya? Waktunya sudah malam. Kita reaksen di rumah saja, ya? Ini sudah, anginnya sudah dingin. Sudah sejuk. Bang, kamu kok suka sekali dengan bola sepak Malaysia? Ya, saya sangat suka. Karena saya juga penggemar bola. Tidak hanya dari Malaysia saja. Bahkan, sepak bola dari Inggris pun juga saya juga suka. Ini masih menit ke-37. Tapi masih belum menghasilkan apa-apa ya kedua-dua tim. Arief Aiman tertinggal di belakang. Akhirnya, Mas Arief Aiman. Ya, ternyata keepernya sedang mengalami cedera. Di kedudukan satu sama, ya? Satu-satu. Kedah, satu. Pasukan Harimau Selatan atau GDT, satu. Mantap. Ini pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Ayo, Mas Bekson. Ayo, Mas Bekson. Mas Bekson dan Silva. Satu, dua, tiga. Ayo, 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 ayo. Ayo, Mas Bekson. Jangan sampai tidak gol, ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Maju, muncul. Ya, jenap. Gol. Tidak gol. Tidak masuk. Oh, gol. Saya kira tidak gol. Alhamdulillah, Hiropil Alamin. Pertandingan dimenangkan oleh pasukan Harimau Selatan. Memang pasukan Harimau Selatan atau Johor Darul Takzim ini adalah pasukan yang paling terkuat di Liga Malaysia. Dan pasukan GDT ini meraih gelar juara Liga Super ke-9 kali. Wow, ini pencipta sejarah bola sepak Malaysia di Liga Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih.